resep mudah panah kota mau tahu gimana cara bikinnya setelah yang satu ini sebelum kita masak mau kasih tahu nih guys tadi pagi pas ke depan ngambil kotak di pos letterbox dapet surat cinta kalau hari ini saya kena tilang nanti kenapa ya fine kena denda kelihatan enggak ya ya kena denda 200 207 dollar jadi atas dasar speeding jadi saya dinyatakan disini melebihi kecepatan limit yakni di area 80 km saya mengendarai mobil dengan kecepatan 88 km dalam artian cuma 88 km saya kena denda lebih dari 22 juta mau tahu selengkapnya tentang ini bagi yang penasaran langsung komen di bawah nanti saya buat video khusus tentangnya bila tidak just let it like that so langsung saja kita hari ini memasak panah kota Nah ada yang tahu sejarah atau asal-muasal dari panah kota panah kota adalah merupakan satu dessert yang asalnya dari dari Itali kalau nggak salah berasal dari dua kata panah dan kota panah artinya krim ini saya saya ada krim jadi panah artinya krim kota artinya artinya dimasak jadi panah kota adalah krim yang dimasak yep as simple as that apa saja bahan-bahannya langsung saja ya di sini saya ada krim tentunya krim kental ada juga gelatin atau temen-temen bisa ganti dengan agar yang yang jernih ya kemudian saya ada vanilla bean atau vanilla paste kalau temen-temen ada yang vanilla yang yang masih segar seperti itu dalam masih berupa biji itu akan lebih baik tapi saya nggak ada cuman pakai ini ya pakai paste terus disini saya ada gula gula dan garam si langsung saja ya saya mau campurkan krim satu cup krim atau 250 ml krim kemudian gula satu setengah sendok makan sedikit garam dan sedikit vanila paste langsung saja kita masak dengan api sedang ya guys jadi masak dengan api sedang kita tunggu Hai Nah pada kotanya sudah hampir mendidih jadi saya tetap saya kecilin apinya lagi lebih kecil daripada api sedang karena saya nggak mau nanti dia beber nah setelah mendidih setelah mendidih ini sudah sudah mendidih ya guys ya dan gula sudah gula garam sudah terlarut sudah larut ke dalam krimnya api sudah dimatikan saatnya kita memasukkan gelatin dan juga saya disini menambahkan sedikit Irish cream dia liquid teman-teman boleh skip ini dan kalau temen-temen mau boleh pakai kalau enggak enggak papa jadi saya pakai liquid ini jadi sekitar let's say saya nambahin sekitar satu sendok makan ya guys ya terus kalau untuk gelatinnya karena ini seperti karena ini hanya cuman satu kap atau 250 mili jadi mungkin setengah sendok makan eh sorry setengah sendok teh jadi sekitar cuman di ujung sendok ini ya jadi masukin langsung langsung diaduk-aduk sampai tercampur rata jadi langkah selanjutnya adalah sebelum kita memasukkan ke dalam cetakan atau disini saya punya memakai cetakan ramekin teman-teman bisa memakai cetakan apapun ya nggak masalah jadi nanti satu kap untuk berporsi seperti ini jadi sebelum kita tuangkan ke sana kita saring dulu ya jadi lam-lam ataupun gumpalan-gumpalan yang enggak diinginkan biar nanti smoothie silky nggak ada kotoran apapun oke yang belum pernah merasakan gimana rasanya panakota jadi bayangin aja teman-teman makan puding dari santan yang sangat kental dan juga ada hints gurih dari sedikit garam manis juga seperti itulah jadi ini nanti ya katakanlah ini versi-versi baratnya ya guys kalau kita di Indonesia biasanya pakai yang yang dari santan kelapa jadi hampir-hampir mirip cuman beda tekstur sedikit ya langsung saja setelah kita disaring langsung saja ya guys masukin ke cetakan yum oke jadi ini sudah selesai ya guys ya jadi sudah di dalam cetakan kita masukin ke kulkas selama beberapa jam at least lebih baik kalau sampai semalaman ya nanti biasanya lebih yummy lebih dingin dan enak banget pokoknya jadi kita masukin ke kulkas sekarang jadi kita masukin ke kulkasnya ya ya Gimana? Mudah bukan cara bikinnya? Penasaran seperti apa rasanya? Langsung saja ya, cobain. Mau? Oh man, that's so good. Gimana? Bahannya simple, bikinnya mudah, cepat pula. Ini sangat cocok untuk menu berbuka puasa. Nah, teman-teman ada yang pengen coba? Kembali lagi ke sini, kasih tahu saya gimana hasil yang teman-teman bikin di rumah. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Enesta pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa!